selamat menikmati selagi masak ini nanas ala ala sendiri style kampung so hari saya masak curry saja simple saja tapi dia punya rasa memang terbaik guys so sebelum itu kamu jangan lupa subscribe like, komen dan share jika anda suka dengan video ini, konten ini guys so harap di video kali ini bermanfaat untuk kamu semua so saksikanlah guys jangan skip dan tonton sampai habis so enjoy so inilah bahan-bahan yang saya akan masak pada hari ini yalah satu pineapple yang masak kita akan masak curry oke kita ada bawang putih bawang merah dan kita ada serbuk curry ini ada serbuk curry yang sudah dibancur dengan air dan kita ada coconut powder yang sudah dicampur dengan air untuk kita masak curry guys so inilah dia so kamu saksikan saya masak pineapple curry ini so ini adalah ala ala kampung style so harap kamu harap kamu suka dengan video ini guys so semoga bermanfaat ya so kamu tengok cara saya masak macam mana kampung style oke so sudah minyak ini panas kita akan masukkan bawang putih dan bawang merah ke dalam kuali ini dan kita gaul-gaul tertunggu depnya haruman naik dan kita akan masukkan depnya apa ini depnya nanas pineapple tunggu dia kok kuning-kuningan sedikit bagi depnya depnya wangi naik setelah ini bujang masak so ini ala ala kampung style so bukan benar style ini kampung style biar bahan juga cukup janji dia punya rasa itu marvelous terbaik guys dan setelah bawang merah bawang putih itu dia punya wangi naik kita akan masukkan ini guys pineapple ini ini pineapple madu ini memang manis jadi kita akan masukkan dia oke dan itu kita akan tempur dia baik baru baik jadi sekarang kita akan masukkan dia rempah-rempah serumpah-rempah dia kita main laga saja kita letak garam sedikit oke seru ajinomoto sedikit dan secukup rasa sedikit guys dan bagilah gula sedikit guys sedikit sahaja so ini lantar rempah dia yang terlalu saya pakai setelah itu kita bagi dia tutup sekejap bagi tutup sekejap kemudian kita buka kemudian kita buka kita kacau sekali lagi dan listain kita akan letak kini kari dulu kita kacau-kacau dulu dan masukkan ke dalam kita kacau-kacau dia dan selepas itu kita masukkan santan nih santan kauda nih kita akan masukkan ke dalam sekali dengan kari dan kita kacau dan kita biarkan dalam beberapa minit guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati so guys nampaknya sudah mendidih Sudah mendidih kita coba dulu Mantap guys Mantap tapi kurang rasa Sekarang kita akan letaknya garam sempit Kita tutup seketika Kemudian kita tutupnya Dan boleh dihidang So nampaknya masakan kita sudah masak guys Dan dibalah untuk dihidangkan guys So inilah dia pineapple masak kari Nanas masak kari guys So jika anda berada di rumah atau di kampung Bolehlah kamu coba ini masakan guys So sekarang bolehlah ditutup So nampaknya masakan kita sudah masak Dan inilah dia pineapple masak kari yang saya sudah masak guys So untuk video kali ini sampai disini saja guys Semoga ini bermanfaat untuk semua guys So sebelum saya mengakhiri konten ini So jangan kamu lupa subscribe Like, comment dan share guys Jika kamu suka dengan video ini ya So bolehlah kamu share di laman-laman sosial kamu So jumpa di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax